ya ini adalah rumah ada Jawa rumah tradisional limasan yang masih dipertahankan di kampung ini kakak suratemi terus bahku Senin terus bah bahkan di jelek banget nah seperti ini temen-temen kehidupan nyata di petisanya inilah kehidupan petani di kisah Kampung Moga ini nih dan yang sedang jangkul dan ada juga yang sedang menanam padi diperkirakan enten berapa kakak abu-abu 10 kakak sedikit berarti cuma satu RT Oh oke terima kasih oke ternyata di kampung ini hanya ada sekitar 10 kakak teman-teman ini saya dapat info dari warga ini cuma ada 10 kakak ya ini jalan kampung di tusun menggah ini masih seperti ini ya belum di petonisasi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya yang saya hoki nah apa kabar sedulur kawan-kawanku semua semoga kalian sehat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari yang maha kuasa dilimpahkan atas kalian semua nah teman-teman sedulur ku gimana kepada kalian semoga kalian berikut saja ya nah pada konten kali ini Yahya Hoki akan mengajak kalian lagi jalan-jalan virtual di pelosok perdisaan dan jalan-jalan di pelosok perdalaman pergambungan dan saya akan mengajak kalian berkeliling di tempat-tempat unik di pedesaan khususnya desa-desa terpencil di Jawa Tengah nah pada kali ini Yahya Hoki sedang menuju ke sebuah desa terpencil yang berada di Jawa Tengah ini teman-teman tempatnya di Kabupaten Semarang dan kampung ini bernama Dusun Menggah Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Indonesia nah menurut info yang beredar bahwa di kampung Menggah ini tidak lebih dari 15 kakak teman-teman bergerakan kurang dari 15 kakak nah seperti apa suacana pedesaan di kampung ini enggak usah lama-lama lagi supaya kalian penasaran tetap standby dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir ya let's go nah seperti inilah teman-teman jalan kampung menuju ke desa menggah nah kita langsung review saja suasana pedesaan di kampung ini salah satu kampung paling sepi di Jawa Tengah yang hanya terdiri dari 10 kakak nah di depan saya ini ada bangunan rumah jaman dulu ya ini masih berupa rumah Jawa ya teman-teman ini benar-benar sebuah desa kuno yang masih bertahan di era modern nah ini saya melihat ada traktor ya ini alat modern untuk membajak sawah nah ini kondisi di kampung Menggah ya teman-teman mayoritas bangunan rumah ini rumahnya ini masih berupa bangunan rumah jaman dulu seperti ini ya seperti banyak sekali rumah-rumah kuno nah ini teman-teman saya ini juga bangunan rumah jaman dulu nah ini teman-teman rumah jaman nah seperti ini teman-teman bentuk bangunan rumah di dusun Menggah ini salah satu kampung paling sepi dan tersembunyi di hutan Jawa Tengah ini ya nah ini bangunan rumahnya masih berupa rumah kuno seperti ini ya ini adalah rumah adat Jawa rumah tradisional limasan yang masih dipertahankan di kampung ini nah ini mayoritas rumah-rumah warga masih berupa bangunan rumah kuno jaman dulu seperti ini ya ini saya serasa kembali di jaman Tempo Tuli ya teman-teman apabila melihat rumah-rumah tradisional seperti ini dan saya serasa kembali hidup di era tahun 70-an ataupun 80-an ya dan kampung ini benar-benar sangat sepi sekali ya teman-teman inilah suasana jadul di kampung Jawa ya ini adalah kampung Jawa asli yang masih bertahan di era modernisasi ya teman-teman tak disangka dan tak dikira di era modern seperti ini masih ada kampung yang melegenda seperti ini nah dan kampung ini benar-benar benuan sabno banget ya teman-teman ini adalah salah satu kampung paling sepi di Jawa Tengah salah satu desa terpencil di Jawa Tengah yang aksesorannya masih berupa jalan berbatu dan masih ekstrim Masya Allah nah ini adalah kondisi di sekeliling rumah ini ya teman-teman nah sudah hutan belantara seperti ini ya rumah ini benar-benar tersembunyi di tengah hutan seperti ini ya di tengah hutan belantara dan hanya ada 10 kakak tadi saya melihat ada sesuatu teman-teman itu tadi apa ya rusak-rusak itu burung atau apakah ya saya seperti melihat sesuatu teman-teman pokoknya bersembunyi di semak-semak sana teman-teman ini kehilangan jejak ini saya nah seperti inilah teman-teman suasana di sekeliling tusun menggah ya dikelilingi hutan-hutan seperti ini ya Masya Allah dan itu di depan sana itu ada warga lagi teman-teman teman-teman itu juga masih berupa rumah jawa ya rumah limasan terbuat dari kayu papan jati ini waktu menunjukkan pukul 3 sore ya teman-teman dan ini cuaca ini gerimis ini teman-teman wah ini saya harus mencari tempat berdua ya ini saya melihat warga yang sedang mau mengyup mengyupkan jemurannya ini kayaknya mau hujan teman-teman nah seperti inilah ya teman-teman kehidupan nyata di kampung jawa ya sebuah di satu pencil di Jawa Tengah salah satu kampung paling sepi di Jawa Tengah dan kampung ini hanya terdiri dari sepuluh kakak saja ini ini salah satu waktu Assalamualaikum bagaimana jelatu rahmi ini lebih jalan-jalan lihat suasana kampung metbah hehehe Hai nembeng entasi pemain nih bah asyik Jawa ya eh berikut itu enten berapa kakak bah enten berapa rumah di sini Oh mau denger tau sih pindah Oh tiga belas Oh ternyata akan tiga belas rumah 16-16 masa kulau tinggalan kan petuaan warga nge-sinton kok ada sih 10 kakak ngotongnya bukan beriki nilai suasana hari ini gua nyerboten 10 kakak 16-16 ya Oh bahwa Oh rin ku Riki bah-bahkan sehat enggak pun sepuluh banget 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 kakak suratemi terus bahku Senin terus bah bahkan kakaknya sekitar 16 tapi rumahnya sekitar berapa rumah-rumahnya 16 rumah-rumahnya krioni kakaknya waw 16 waw krioni 10-an ketemu baik-baiknya sampai kali ini kalau mereka ngarepe Oh kira-kira Sampian kok Oh ini konek Sampian ini kita yang merantau yang Jambi enggak ngerti enggak ngerti enggak anak-anak Oh ini kusin aneh sampai aneh-aneh Oh 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 Teng Jabi Kalimantan Wah berikan sih merantau sebenarnya gimana Wow judulnya yang Kalimantan Masya Allah Indonesia buatan luar Indonesia Hehehe Hehehe Lancar Alhamdulillah Dan ini Aku Usah mimpah Atus keringat Lali menenggu Lali mojong Sama Lali Idul Fitri Ini Idul Fitri Benar lagi Oh 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 Ayo Sibuk Keluarganya Oh 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 Eh ngorin Meriki dan yang birikotaseh ngoteniusa ngita sih ngoten gereng jadi mas pun berang-perang sesi lho berkiri in lo pun sui nah wahya pun dah ini bu anak-anak puluhan itu tindak 14 bulan-anak bulan-bulan tahun januari lorin tasian dan tiangirin ini anak-anak kembali mau dan diketom lepet-lepet yang tunggal waw Oh lama nilai hai 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 mungkin memang enak tanamannya kami selamat menikmati nah pada sore hari ini sedang turun hujan ya teman-teman ini saya kehujanan di desa terpencil yang ada yang terdiri dari 16 kakak ya dan rumahnya sekitar 10 rumah pada sore hari ini sedang turun hujan ya ini sekitar terpukul 3 suri ya teman-teman wah dan ini anginnya cukup kenceng ya ini saya takut kalau payung saya ini rusak terkena angin ya teman-teman dan ini warga di kampung Mugah ini masih menggunakan air sumur ya untuk kebutuhan air minum sehari-hari seperti inilah ini adalah air sumur nah bagi yang baru saja menemukan video ini tolong bantu support serta dukung channel kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kami lebih terkembang dan kalian tidak ketinggalan update video saya selanjutnya karena tanpa kalian saya bukanlah apa-apa ya teman-teman nah misalnya akan melanjutkan lagi jelajah Jawa ya melanjutkan persidangan kita di kampung Mugah ini ya teman-teman nah seperti inilah suasana perdesaan desa terpencil di Jawa Tengah nah ini di kampung Mugah suasana ini kalau turun hujan seperti ini ya ini teman-teman saya sudah terketul ini selamat menikmati nah ini suasana di kampung Mugah kalau sedang turun hujan ya seperti inilah ya teman-teman nah mbak ini ini kali ini 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 kawan-kawan Nah teman-teman sedulurku semua ini adalah jalan yang kita lewati Sebelum kita sampai di Kampung Megah tadi ya teman-teman Sebuah desa terpencil dan kampung paling sepi di Jawa Tengah Nah ini jalannya masih berupa jalan berbatu dan jalan tanah seperti ini Yang ini belum dipeternisasi dan belum di asmal ini Ini jalannya cukup ekstrim ya teman-teman Nah untuk bagi para penonton video ini saya ucapkan Selamat Hari Raya Itul Fitri 1445 Hijriah Dan bagi para pemudik saya ucapkan Semoga kalian baik-baik saja di jalan Nah sepainlah suasana jalan di pedesaan Menuju ke sebuah desa terpencil dan kampung paling sepi di Jawa Tengah Yaitu Kampung Megah Sebuah kampung yang terdiri sekitar dari 10 kakak saja teman-teman Yang terletak di tengah-tengah hutan dan tersembunyi di tengah-tengah hutan Jawa Tengah Seperti inilah ya kondisinya Jalan yang kami lewati Kalian harus hati-hati apabila melewati jalan ini untuk menuju ke kampung Yang menggah ya teman-teman Ini cukup Perjuangan berat untuk mencapai sebuah desa terpencil yang kita tuju ya Nah apabila pada video-video sebelumnya saya punya masalah Yang baik saya sengaja ataupun yang tidak sengaja Saya mohon maaf kepada kalian semua Para penonton channel Yahya Hoki pada kali ini ya teman-teman Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri Nah cukup sampai disini kalian Teman-teman jelajah Tanah Jawa dan petualangan desa Ya ya pada kali ini Kita lanjut lagi dengan video-video saya selanjutnya yang akan datang Yang lebih menarik lainnya ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga video ini bisa memberikan manfaat Pengetahuan dan bisa menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya